Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Menurut sahabat Halo Edukasi, apakah alien benar-benar ada di alam semesta? Alam semesta masih menyimpan banyak misteri di dalamnya, tidak terkecuali rahasia mengenai keberadaan kehidupan lain di luar angkasa. Selama ini, kita tahu jika planet bumi merupakan planet yang ideal dan sesuai untuk dijadikan tempat tinggal bagi sebagian besar makhluk hidup termasuk manusia. Meskipun demikian, saat ini para ahli astronomi dan ilmuwan telah menemukan beberapa planet mirip bumi di luar sistem tata surya kita. Hingga kini, para ahli masih berupaya menguak rahasia kehidupan tersebut. Salah satunya mengenai keberadaan makhluk asing di luar planet bumi. Banyak orang yang masih meragukan keberadaan makhluk asing luar angkasa atau lebih dikenal dengan sebutan alien tersebut. Namun, tidak sedikit juga yang percaya dan mengakui hingga membuat beberapa teori yang berkaitan dengan keberadaan alien. Untuk membuktikan keberadaan alien tidaklah mudah. Banyak pihak yang mendukung dan ada pula yang menantang. Meskipun begitu, sejak zaman dahulu, yaitu saat perkembangan teknologi belum berkembang seperti saat ini, beberapa orang diakini telah melihat dan bertemu dengan makhluk luar angkasa tersebut saat mereka datang ke planet bumi. Tidak jarang, kesaksian orang-orang tersebut masih menimbulkan tanda tanya. Menurut Jeff Hoffman, seorang astronot yang bekerja di Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA yang pernah melakukan misi luar angkasa lebih dari lima kali dan mempunyai jam terbang selama 1.211 jam di luar angkasa, mengatakan jika terdapat kehidupan lain selain yang terdapat pada planet bumi. Beberapa penjelajah luar angkasa pernah melakukan suatu perkumpulan di dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan di Los Angeles untuk membuat video yang berjudul One Strange Rock dan ditayangkan oleh National Geographic. Di dalam video tersebut dibahas mengenai kehidupan bumi yang unik, dimulai dari organisme sel satu yang berasal dari bahan anorganik hingga berevolusi sampai menjadi makhluk yang kita kenal saat ini. Akan tetapi, pertanyaan apakah alien benar-benar ada masih belum dapat dan sangat sulit untuk dijawab. Ditambah dengan kondisi alam semesta yang sangat luas ini, tidak heran para ahli kesulitan untuk mencari keberadaan alien tersebut. Akan tetapi, para astronot tersebut membuktikan jika setiap bintang yang ada di alam semesta memiliki planet. Mereka juga melakukan perhitungan untuk memperkirakan keberadaan bintang-bintang tersebut. Tapi sayangnya, perhitungan tersebut terlalu sulit karena kondisi alam semesta yang cukup luas. Terdapat sebuah teori konspirasi ilmu pengetahuan terbaru yang menyatakan jika terdapat alien dan hidup di planet yang dekat dengan bumi, yaitu planet Merkurius. Seorang peneliti UFO amatir yang bernama Scott C. Waring mencoba memberikan bukti tentang keberadaan alien tersebut. Waring mengunggah foto yang berisi mengenai gambaran habitat alien di planet Merkurius di situs miliknya, yaitu UFO Sightings Daily. Pada foto tersebut, terdapat struktur dari kawah berukuran besar di permukaan Merkurius. Waring mengatakan, jika alien benar hidup di Merkurius dan foto tersebut adalah buktinya. Struktur kawah tersebut non-reflektif serta berwarna hitam pekat, sehingga Waring tidak dapat merefleksikan radar dan banyak yang tidak menyadarinya. Selain itu, teori yang berkesan mengada-ngada ini memberikan alasan mengapa struktur tersebut tersembunyi, yaitu bukan disemunyikan oleh manusia, tetapi justru disemunyikan oleh alien. Teori tersebut masih belum dapat diakini. Dan Miguel Watson, seorang penulis UFO Investigation Manual, jika struktur yang ada di dalam foto tersebut mempunyai resolusi rendah, sehingga sulit untuk mengetahui tanda kehidupan di Merkurius. Hingga saat ini, NASA telah menemukan sekitar 3.500 exoplanet atau planet di luar tata surya dari ribuan bintang yang ada di alam semesta. Akan tetapi, hingga saat ini, adanya kehidupan di exoplanet tersebut masih belum menemukan titik terang. Akan tetapi, NASA tetap yakin jika mereka bisa menemukan kehidupan baru tersebut dalam waktu 20 tahun lagi. Oleh karena itu, NASA mempersiapkan teknologi yang lebih canggih untuk dapat menemukan kehidupan lain di alam semesta ini. Meskipun demikian, sudah banyak penelitian mengenai kehidupan di luar planet bumi dan salah satunya mengenai keberadaan makhluk luar angkasa. Sebuah kelompok peneliti yang tergabung dalam Future of Humanity Institute di Universitas Oxford melakukan perhitungan mengenai kehidupan lain di luar angkasa selain yang ada di dalam bumi dengan menggunakan persamaan RIG yang diakini dapat menghitung kehidupan di luar angkasa dengan cara menggabungkan semua aspek yang diperlukan untuk kemungkinan munculnya suatu peradaban. Hasil dari perhitungan tersebut mengatakan jika kemungkinan besar tidak ada kehidupan lain yang ada di seluruh alam semesta ini. Besar persentasi yang dicapai yaitu 39% hingga 85% Dan apabila ruang lingkupnya diperkecil sebesar galaksi Bima Sakti maka kemungkinan tidak adanya kehidupan semakin besar yaitu 53% hingga 99,6% Seorang mantan kepala peneliti di NASA Alan Stovane juga mengatakan hal yang serupa bahwa kehidupan di luar angkasa memang ada Namun tidak secerdas seperti kebanyakan orang berpikir Bukti mengenai keberadaan kehidupan di Mars ataupun satelit alam lainnya tidak bisa dipungkiri Bukti yang diberikan hanya sebatas keberadaan mikroba atau ganggang Bukan makhluk dalam bentuk robot ataupun kehidupan yang canggih seperti yang dibayangkan selama ini Teori dan pernyataan para ahli yang menjelajah luar angkasa tersebut Sampai saat ini masih banyak yang memperdebatkannya Jika teman-teman mempunyai pendapat lain mengenai keberadaan alien silakan tulis di kolom komentar ya Alam semesta yang luas memang masih banyak diselemuti misteri dan tidak ada habisnya untuk dibahas Sehingga mempelajarinya terasa menyenangkan Tapi ingat, untuk selalu menghargai pendapat orang lain ya Setiap orang memiliki pendapat masing-masing mengenai alam semesta Sekian pembahasan kali ini Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari channel Halo Edukasi Terima kasih telah menonton!